Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan seminar proposal kami yang berjudul Tadi Eksperimen Pengolahan Kelapa, Kokus Mosifera, dan Limbah Penyilingan Tadi menjadi Coconut and Rice Brain Oil CRBO dengan Metode Ekstraksi, Departemen Teknik Kiniya Universitas Internasional Semen Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diutili dahulu. Saya, Iis Asilasana, MIM 23, dan rekan saya, Kurniawati Firdaus, dengan MIM 25, dengan dosen pembimbing pertama, Ibu Yuni Kurniati, STMT, dan dosen pembimbing kedua, Ibu Malah Hayatina Sutian, STMT. Topik pembahasan kali ini terdiri dari sebagian. Pertama, pendahuluan. Kedua, sinyal susaka. Dan ketiga, metodologi penelitian. Langsung saja ke pendahuluan. Di pendahuluan terdiri dari latar belakang, sumusan masalah, tujuan masalah, dan batasan masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis, di mana secara geologis Indonesia dilalui oleh rangkaian pegunungan sirku Mediterania. Dan secara geografis, Indonesia diabit oleh dua benua dan juga dua samudera, sehingga menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur, dan dapat ditanami berbagai macam tanaman. Salah satunya yaitu kelapa, di mana kelapa ini sebagai komoditas utama di bidang perkebunan di Indonesia. Bagian-bagian dari kelapa ini terdiri dari daun, buah, bunga, akar, batang, dan juga buah. Di mana pada bagian buah ini terdapat bagian yang namanya mesokat atau daging buah. Pada daging buah ini, dalam keadaan segar terdapat 30 hingga 35 persen kandungan minyak, dan dalam keadaan kering mengandung menjadi 63 hingga 65 persen, sehingga mendukung kelapa untuk dijadikan minyak. Yang selanjutnya yaitu terdapat padi, di mana padi ini merupakan sumber pakanan pokok bagi sebagian besar masyarakat, di mana dalam pengolahannya, padi digiling sehingga menjadi beras. Dalam proses penggilingan tersebut, menghasilkan produk samping yang namanya bekatul. Pada kondisi saat ini, bekatul dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ada pun pemanfaatan bekatul, yang lebih lanjut lagi biasanya digunakan sebagai minyak, namun masih sangat minim. Ada pun pembuatan minyak campuran bekatul dan juga kelapa, dibuat dengan menyampurkan VCO dan juga LBO, di mana kondisi tersebut dirasa kurang efektif, sehingga perlu adanya pengolahan lebih lanjut lagi untuk mendapatkan minyak campuran antara kelapa dan juga bekatul. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada yaitu, bagaimana metode pengolahan kelapa dan bekatul menjadi coconut and rice bran oil. Yang kedua yaitu, apa saja kandungan yang terdapat pada coconut and rice bran oil. Dan yang ketiga yaitu, bagaimana pengaruh perbandingan komposisi kelapa dan bekatul terhadap produk coconut and rice bran oil yang dihasilkan. Selain rumusan masalah, terdapat penjualan. Yang pertama yaitu, mengetahui metode pengolahan kelapa dan bekatul menjadi minyak campuran coconut and rice bran oil. Yang kedua, yaitu mengetahui kandungan yang terdapat pada coconut and rice bran oil. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh perbandingan komposisi kelapa dan bekatul terhadap produk coconut and rice bran oil yang dihasilkan. Ada pun batasan masalah, yaitu satu bahan. Bahan yang digunakan adalah kelapa dan dedak padi. Yang kedua, yaitu variable. Variable yang digunakan di sini adalah perbandingan komposisi bahan kelapa dan bekatul masing-masing 1 banding 1, 1 banding 2, dan 2 banding 1. Yang ketiga, yaitu metode. Metode yang digunakan, yaitu ekstraksi sopletasi. Dengan asumsi bahan tersedia setiap saat dibutuhkan dan harga stabil selama penelitian. Selanjutnya, yaitu tinjuan pusaka. Gimana tinjuan pusaka ini merupakan teori yang mendasar di dalam penelitian kami? Secara taksonomi, kelapa termasuk dalam gimbang-gimbang pelantai divisis spermatopita dan subdivisian angiospermae, kelas monogitoldan, dan ordus palmais, homili palmai, genus calcus, spesies calcus mozivella L. Di dalam buah kelapa terdapat bagian-bagiannya, yaitu esokrap merupakan bagian terlebar, endokrap merupakan sempurung, mesokrap merupakan daging dengan kandungan minyak 18-28%, dan kernel merupakan inti yang mengandung minyak 3-4%. Adapun minyak kelapa mengandung 90% asam lemak jenuh, 10% asam lemak tak jenuh, dan berdasarkan asam lemaknya termasuk dalam asam lemak laurat, di mana kandungan minyak pada kelapa dipengaruhi oleh tingkat kematangan dan juga oleh varietas kelapa tersebut. Bekatul merupakan limbah yang dihasilkan pada proses pemilihan padi yang terakhir, di mana di dalam bekatul terdapat kandungan minyak, protein, dan karbohidrat, di mana kandungan minyak ini 10-23%. Selain itu, di dalam bekatul juga terdapat kandungan asam lemak tak jenuh dan jenuh, di mana asam lemak tak jenuh terdiri dari asam oleat, linoleat, linolenat, dan asam lemak tak jenuh, yaitu asam palmitat, dan asam asearat. Ekstraksi. Di penelitian ini menggunakan metode ekstraksi. Ekstraksi sendiri yaitu merupakan proses pemisahan suatu senyawa dari campurannya dengan menggunakan belarut yang sesuai, di mana metode ekstraksi terdiri dari maserasi, sopletasi, peroklasi, reflux, dan desilasi uap cair. Di penelitian ini yaitu menggunakan metode ekstraksi sopletasi dengan prinsip kerja, yaitu pengisahan berulang sehingga hasil yang diperoleh lebih sempurna dan pelarut yang digunakan lebih sedikit. Metode logi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dua metode, yaitu refusional dan juga eksperimen, di mana pada eksperimen memerlukan alat yang berupa simbangan digital, kaca ROG, gelas ukur, beker gelas, alemeyer, magnetic stirrer, stiknometer, pipet ukur, hot plate, oven, sopletasi, corong pemisah, dan saringan may seratus. Selain alat, penelitian ini juga membutuhkan bahan yang utama yaitu daging kelapa dan bekatul. Sedangkan bahan penunjangnya adalah enheksan, etanol, gliserin, nipasol, dan nipajin. Perlakuan pertama pada penelitian ini yaitu menyiapkan bahan. Pertama, kelapa didrying dengan sinar matahari. Tujuan ini yaitu untuk mengurangi kadar air di dalam kelapa. Kemudian disizing. Tujuan dari sizing ini yaitu memperoleh rendaman minyak yang maksimal. Yang kedua yaitu bekatul. Bekatul dilakukan proses masing dengan mas seratus. Kemudian dilakukan proses drying dengan menggunakan oven dengan suhu 110 dajad terbius. Hasil dari penyiapan bahan tersebut kemudian diekstraksi dengan menggunakan ekstraksi sokletasi dengan pelarut etanol. Di mana hasil ekstraksi tersebut kemudian dipisahkan pada corong pemisah dengan pelarut atau pemisahnya yaitu enheksan. Sehingga didapatkan minyak. Dari minyak yang didapatkan tersebut kemudian dilakukan pengawetan dengan mendapatkan gliserin, nipasol, dan juga nipagin. Tujuan dari adanya pengawetan ini yaitu untuk menjaga terjadinya ketengikan pada minyak. Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan GCMS. Di mana pada pengujian GCMS ini terjadi dengan prinsip kerja yaitu penyakpemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyesunya. Dengan hasil yang dihasilkan yaitu identifikasi senyawa-senyawa yang terdapat pada campuran konsentrasi dengan konsentrasi senyawa dalam fase gas. Dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu komposisi bahan, kelapa, dan juga bekatul dengan perbandingan 1 banding 1, 1 banding 2, dan juga 2 banding 1. Demikian pemaparan. Minap proposal kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Begian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.